Apalagi folklor saat ini jadi sesuatu yang dianggap puno, dianggap tidak penting, dianggap tidak relevan untuk kehidupan hari ini. Sehingga dia dilupakan, ditinggalkan, dan bisa hilang. Apakah benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibu Ulan Sari, Esos M. Bum, selaku penulis buku manifestasi folklor Dewi Wadi, simbol kearifan lokal tentang keberlanjutan pangan. Beliau salah satu founder komunitas sahabat bumi juga, dan sebagai inisiator gerakan Nusantara Code. Mungkin untuk lebih lengkapnya bisa dilanjutkan, dan waktu dan tempat saya persilakan ke Ibu Ulan Sari. Baik, terima kasih Mas Deo ya, Mas Deo Sandi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada penerbit ya, penerbit peneleh, yang sudah membantu untuk menerbitkan tulisan saya, buku saya ini, dan juga memfasilitasi kegiatan sore hari ini ya. Kita akan rilis sekaligus bedah buku manifestasi folklor Dewi Wadi, simbol kearifan lokal untuk keberlanjutan pangan. Baik, terima kasih juga untuk pembedah yang sudah bersedia. Pak Haji Deddy Mula Warman ya Pak, terima kasih banyak sudah berkenan untuk membedah nanti. Dan juga tentu teman-teman yang sudah hadir di ruang Zoom, baik yang sudah hadir maupun nanti yang akan melihat siaran rekaman mungkin ya karena terlambat hadir. Baik, pertama-tama saya memberikan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, salam sejahtera, salam kebajikan, nama budaya, Pak Syahrudin ini banyak juga teman-teman di sini. Terima kasih ya sudah hadir, saya akan mendongeng gitu ya. Nah ini bertepatan dengan hari dongeng sedunia, izinkan saya mendongeng gitu. Kita bicara tentang folklor Dewi Wadi, buku yang baru saja terbit oleh penerbit peneleh, yang mana kajian dari buku ini atas support ya, full support dari Dana Indonesiana, Kemendiku Tristek, dan LBDP. Nah, izinkan saya bicara tentang poin bahasan dulu. Saya punya waktu nggak lama mungkin ya, 25 menit kalau nggak salah ya Mas Deo ya. Mudah-mudahan saya bisa tepat waktu. Ada tiga bahasan di sini, latar belakang buku ini dibuat. Kemudian isi buku dan sedikit cita-cita penulis terkait isu di buku ini. Nah, ini saya anggap pembuatan buku ini sebagai panggilan ya, polling sebagai sarjana antropologi dan master dari kajian sastra dan budaya Universitas Erlangga. Saya merasa terpanggil oleh folklor gitu ya, kita fokus pada folklor. Dan ini merupakan perjalanan dan temuan dalam perjalanan saya gitu. Apalagi folklor saat ini jadi sesuatu yang dianggap puno gitu, dianggap nggak penting gitu. Nggak penting, dianggap tidak relevan ya untuk kehidupan hari ini. Sehingga dia dilupakan, ditinggalkan, dan bisa hilang gitu. Apakah benar gitu? Nah, ini yang ingin saya buktikan di perjalanan ini gitu. Ini ada beberapa tahun gitu ya. 2017 saya pertama kali bertemu dengan yang namanya folklor Mbok Rondo Kuning di Trawas. Saya perlu menjelaskan perjalanan ini ya, perjalanan ini. Karena dia berkesinambungan, berkelanjutan, dan belum finish gitu rasanya ya. Nah, ini tahun 2017 saya bertemu dengan folklor Mbok Rondo Kuning. Kalau folklor sendiri sebetulnya sudah umum saya dengar ketika perkuliahan di antropologi. Karena memang ada mata kuliah khusus folklor. Nah, tapi yang menarik di folklor Mbok Rondo Kuning di Trawas itu saya mendapatkan satu insight ya. Satu hikmah yang tidak terbaca oleh orang lain. Di Trawas, tepatnya di Tamiajeng, desa Tamiajeng, Mbok Rondo Kuning ini dianggap sebagai sosok perempuan yang sakti. Karena dia bisa isuk tandur, sore panen. Artinya, pagi dia menanam, sorenya dia memanen. Dan itu, kalau folklor kan turun-temurun ya. Dia turun-temurun secara lisan, diturunkan ke generasi berikutnya. Ya, itu saja yang dipercayai, dimaknai oleh masyarakat Tamiajeng di Trawas. Kok saya bisa mendapat satu pemahaman yang lebih dari sekedar sakti gitu ya. Sakti tidak dalam arti hal yang metafisis ya. Metafisis yang jalur tidak masuk nalar gitu. Saya mencoba untuk menalarkan sehingga, karena saya sudah punya referensi tentang sistem blok pada penanaman. Ada loh yang namanya cutting cycle kalau di kehutanan. Atau sistem blok kalau yang di komunitas pesantren yang saya pernah tahu. Jadi, misalkan ada kangkung 20 hari masa panen, masa tanam sampai panen. Ya, tinggal dibagi 20 blok yang ditanam setiap hari. Blok 1 hari pertama, blok 2 hari ketiga, blok 3 sampai seterusnya. Sehingga ketika di blok ke-20, paginya dia menanam, sorenya dia sudah bisa panen di blok 1. Demikian seterusnya. Jadi, artinya jangan-jangan ini bukan benih yang sama, karena kan tidak diucapkan. Tidak ada dalam teks folklor itu bahwa menanam benih yang sama. Tapi dia menanam pagi, sorenya panen. Atau juga sistem tumpang sari. Tahun 2019 baru saya punya kesempatan untuk membuat filmnya. Film dokumenter, Bok Rondo Kuning. Biasanya juga seorang film maker, saya berangkat dari film sebetulnya. Saya orang fiksi kalau dibilang ya, film fiksi biasanya. Tapi sekarang saya memfokuskan diri pada dokumenter. Kemudian, 2019 itu di Trawas. Kemudian, saya penasaran. Ini yang saya temukan di Trawas, seperti itu. Bagaimana dengan folklor lain? Jangan-jangan memang begitulah cara leluhur kita menyimpan pesan-pesan penting. Saking pentingnya pesan ini, sehingga tidak dengan mudah diterima. Tapi harus dipecahkan dengan teka-teki atau dengan kode-kode. Kode-kode tertentu. Nah, 2021 saya mulai meluaskan kajian saya, yang tadinya di Jawa Timur. Saya berangkat ke Jogja dan Badui untuk mencari folklor khusus pertanian, Dewi Padi. Dewi Padi di Pulau Jawa, Jawa bagian barat, tengah sama timur. Nah, yang saya tuangkan dalam karya film, saya beri judul Nusantara Code. Karena memang ingin mengungkap kode-kode di balik folklor yang ada di pertanian, di Dewi Padi itu. Nah, 2021 ada tiga kota yang saya eksplor untuk folklornya dan saya temukan, gitu ya. Konklusinya ada di film, tapi karena film ini terbatas durasi, sehingga rasa penasaran saya atau ingin mengungkapkan data-data yang saya dapatkan lebih lagi, akhirnya saya mengajukan dana Indonesia di tahun 2022. Sehingga outputnya adalah buku ini ya, Manifestasi Folklor Dewi Padi. Kalau di film sebelumnya, di tiga kota, di buku ini saya di empat kota. Ada di Trawas, di Badui, di Pedawa Bali, dan di Waju, Sulawesi Selatan. Saya memilih empat kota itu karena di masing-masing kota itu saya temukan folklor Dewi Padi-nya. Jadi saya memang awalnya memfokuskan pada Dewi Padi. 2023 saya melihat peluang untuk ini film Nusantara Code bisa diputar sebagai media campaign, kampanye. Karena dibalik kode ini ada sesuatu tugas yang saya pikir menanti, menanti untuk dikerjakan. Sehingga sektor inisiatif membuat gerakan pertanian selaras alam berbasis budaya di tujuh kota. Juga didanai oleh fasilitasi bidang kebudayaan, Dirjen Kebudayaan, Kemendipu Tristek gitu. Mulai dari Padang sampai Waju. Padang, Indramayu, Blitar, Inde, Bali, Waju, dan Kalimantan Barat itu ada Kubur Raya. Nah, 2024 teman-teman di tujuh kota itu sudah mulai bergerak meskipun beberapa belum bisa bergerak leluasa karena belum ada pendanaan. Tapi beberapa juga sudah mendapatkan pendanaan yang kita cari sama-sama. Nah, ini yang jadi buku ini menjadi satu bagian ya, bagian perjalanan karena saya merasa dipanggil oleh tugas. Nah, kita fokus ke buku ya. Kali ini, garis besar pemikiran saya di buku ini seperti ini. Saya menemukan fakta, hari ini ada ancaman krisis pangan dan krisis identitas budaya yang sudah terasa. Sudah terasa, apalagi di generasi adik-adik atau anak-anak kita gitu. Kita ini siapa gitu? Orang Indonesia ini siapa? Bagian dari masyarakat dunia yang bagaimana? Nah, itu saya sudah merasa pipis gitu ya. Nah, dua hal ini, dua permasalahan ini butuh solusi. Nah, kalau bicara tentang pertanian, krisis pangan, FAO itu tahun 2016 sudah buat seruan global bahwa solusi krisis pangan adalah agroekologi. Nah, agroekologi kan satu metode agriculture yang berbasis pada kontur dan kultur ya. Karena bentang alam kan tidak ada yang sama. Satu dengan yang lain tidak sama, sehingga tidak bisa ditreatment dengan cara yang sama. Kultur juga demikian. Kultur adalah sebuah bentuk respon sebuah masyarakat terhadap bentang alam gitu. Nah, agroekologi kalau kata FAO, solusi. Bagaimana dengan Indonesia? Kenapa tidak ada pendekatan itu untuk krisis pangan? Ancaman yang juga nyata ada. Nyata ada gitu ya. Saya, di buku saya, saya paparkan itu. How come gitu? Bagaimana Indonesia yang kata Kusplus kan? Tanahnya tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Kan begitu kata lagunya Kusplus ya. Tapi hari ini saya jalan ke banyak wilayah di Indonesia. Hal itu tidak lagi relevan. Nah, Nusantara punya agroekologi yang banyak. Salah satunya folklore. Tapi belum dieksplorasi. Sehingga manifestasi daripada di Nusantara saya jadikan sebagai bentuk apa, tawaran solusi gitu ya. Nah, ini saya menyusun. Bagaimana saya menyusun buku ini? Dari manifestasi Dewi Padi di Nusantara, ini yang akan kita eksplor gitu ya. Kawan-kawan, para ekspert di bidang ilmu eksakta untuk menguji secara ilmiah data-data fisik. Data-data metafisik itu dianalisa oleh, dengan hermeneutika oleh teman-teman di bidang ilmu sosial humaniora gitu ya. Dan saya sendiri orang dari ilmu sosial humaniora. Nah, di sini saya menggunakan folklore ini sebagai gerbang masuk ya. Folklore ini sebagai gerbang masuk. Perlu dipahami folklore, karena hari ini hari dongeng ya. Dongeng itu menjadi salah satu bentuk folklore. Tapi folklore tidak sesempit dongeng. Kalau menurut Dandis itu folklore itu bahasa lisan yang dengan memahaminya akan diperoleh pemahaman mengenai nilai-nilai gagasan serta pandangan dunia masyarakat tertentu, masyarakatnya gitu ya, masyarakat pendukungnya dalam melihat realitas di sekitarnya. Kalau menurut Jan Harald Brunfant ini, ada tiga bentuk folklore. Folklore itu tradisi kolektif oleh sebuah masyarakat tertentu yang dia bentuknya lisan, setengah lisan, sebagian lisan dan bukan lisan. Jadi tidak hanya dongeng. Kalau dongeng jadi lisan ya. Setengah lisan, itu nanti ada di pulang. Ini yang hipotesa saya di kajian ini bahwa agroekologi Nusantara adalah solusi krisis pangan dan krisis identitas budaya yang perlu ditelusuri. ditelusuri sehingga lewat folklore Dewi Padi sebagai pintu masuknya, nanti akan didapat data ya, pakai transisi penerbangan. Oh, tadi sudah ya. Kerangka konseptualnya agroekologi dan nah ini adalah bidang-bidang yang terlibat di sini. Untuk biologi terapan itu untuk eksakta, etnobotani, teknologi, tanaman hutan. Kalau di bidang sosial humaniora itu dari antropologi, kosmologi ya, dari filsafat, dan psikologi. Sama satu lagi saya terlupa, astronomi. Astronomi juga terlibat di analisa, analisis buku ini. Nah, masuk ke bagian buku. Saya membaginya dengan empat bagian ya. Bagian satu, itu menilik akar masalah. Kita harus melihat dulu akarnya. Kemudian bagian dua, itu karakteristik lompus kajian yang empat kota tadi. Kemudian tuah Dewi Padi. Itu bagian ketiga. Empatnya baru manifestasi folklore Dewi Padi dalam transdisipliner. Ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi. Nah, ini garis besar aja. Saya dongeng ya. Saya dongeng di sini. Bagian satu ini, ini yang menjadi kerangka pemikiran saya dalam menjelaskan folklore Dewi Padi. Yang tadi saya bilang bahwa dia adalah gerbang masuk ya. Saya di sini tidak bicara siapa Dewi Padi ya. Saya tidak bisa menjawab siapa Dewi Padi. Karena pembuktiannya tentu lebih sulit dan buat saya tidak lagi menjadi penting gitu ya. Kalau hanya mendatangkan pro kontra yang tidak membawa manfaat. Saya pikir bukan di situ fokus saya gitu ya. Saya lebih pada manifestasinya. Permujudan kepercayaan masyarakat adat terhadap Dewi Padi. Dengan penamaan yang berbeda-beda ya. Nah, untuk melihat urgensinya ya. Urgensi di tengah isu krisis pangan. Nah, di sini ada lima bab. Saya bagi lima bab untuk bagian satu. Mulai dari korelasi Dewi Padi dengan krisis pangan di Indonesia. Apa tuh hubungannya? Hubungannya apa? Apa tuh hubungannya ada di situ? Jadi, bahwa dari sistem belief ya. Sebetulnya dari bagaimana masyarakat lokal itu bersikap ya. Menyikapi Dewi Padi. Nah, di situ banyak tradisi yang tercipta yang ternyata sustain. Yang ternyata jauh dari arah ke arah krisis pangan. Pacek klik itu biasa. Tapi, simpanan di lumbung lebih banyak. Jadi, nggak ada yang salah dengan cara leluhur kita dalam bertani. Jadi, tidak perlu ada penyeragaman yang akhirnya menjadi pembunuh ya. pembunuh budaya dan akhirnya mengakibatkan potensi ancaman krisis pangan. Nah, di sini juga di bab dua bicara tentang sejarah pangan di Indonesia. Itu jadi penting juga karena agar pembaca bisa melihat bagaimana petani kita dulu mulia ya. Mulia atau berkelimpahan, kesejahteraannya baik sekali. Tidak sekedar baik, tapi baik sekali. Yang hari ini berbanding ya, berbanding terbalik gitu. Tidak seperti zaman dulu. Nah, kemudian juga ada tawaran budaya sebagai solusi krisis pangan di bab tiga. Bab empat tentang metode penelitian yang transdisipliner. Bab limanya kerangka konsep. Masuk ke bagian dua. Penting untuk bicara bagaimana sih empat lokasi ini Badui, Rawas, Bedawo, dan Wajo. Karena masing-masing kan berbeda ya. Berbeda lokasi, berbeda tentang alamnya, berbeda kulturnya juga. Nah, kultur budaya atau kultur kan bagaimana sebuah masyarakat itu menyikapi kondisi alamnya gitu ya. Nah, di sini saya data yang saya kolek, yang saya dapatkan atau saya cari adalah geografisnya, demografisnya, belief system, dan yang terakhir sejarah ya, sejarahnya. Karena dari situ bisa apa, bisa mencerminkan kenapa dan bagaimana folklore itu tercipta tercipta di sana. Nah, bagian tiga ini bicara tuah gitu. Tuah Dewi Padi. Tuah itu apa ya? Ini bahasa Indonesia yang jarang digunakan ya. Tuah itu sakti atau keramat atau berkat pengaruh yang menasangkan keuntungan dan sebagainya. Artinya bertuah gitu ya. Dewi Padi ini bertuah gitu loh. Cuman tuahnya ini belum kita pahami, belum kita dalami, belum kita gali dan belum dimiliki dan dijaga bersama. Karena yang saya tahu makin ke sini ini kan makin makin hilang. Makin hilang. Pemahaman itu makin hilang. Jadi ada empat bab di bagian tiga bicara tentang folklore Dewi Padi di empat wilayah. Di Trawas itu ada namanya Mbok Rondokunik. Di Badui namanya Nyai Pohaci. Kemudian di Bali itu Dewi Seri dan di Wajo Bugis, Hukum Bugis itu menamakannya dengan Sang Yang Seri. Nah itu tentu ya tentu banyak pertanyaan yang tidak pertanyaan nakal saya ya. Saya menempatkan diri sebagai anak-anak yang terus ingin kepo, ingin tahu kok bisa gini, kok bisa gitu. Sebetulnya banyak pertanyaan yang belum betul-betul terjawab. Tapi kalau saya nungguin terjawab semuanya, mungkin nggak terbit-terbit buku ini. Sehingga ini yang bisa saya sumbangkan gitu ya. Tapi tentu ini butuh penelusuran lebih lanjut dan ini sangat seru gitu. Nah pertanian di lokus kajian dulu dan gini sebagai perbandingan itu juga penting saya sajikan di buku ini supaya bisa melihat hasil yang berbeda dengan cara yang berbeda. Kemudian hari ini memasuki krisis pangan di situ terjawab juga di dalam bagian ini bagaimana sih krisis pangan itu menjadi sebuah ancaman. Betulkah? Ternyata betul. Betul. Indonesia bakal krisis pangan. Nggak mungkin. Eh bisa loh. Bisa. Beneran bisa. Kita juga ada di bagian ini ada paradigma mitigasi pangan yang sudah diketahui dan dilakukan oleh leluhur kita dalam pengetahuan tradisional yang sayangnya ditinggalkan. Coba nggak ditinggalkan. Kita nggak akan krisis pangan. Kurang lebih seperti itu ya. Apa namanya kesimpulannya gitu ya. Nah bagian 4 ini bicara nah ini ini baru manifestasinya. Jadi disini tugas teman-teman yang support di tim transdisipliner itu untuk menggali ya data yang saya dapatkan di lapangan kemudian diterjemahkan dalam bentuk sains bahwa tradisi-tradisi seperti epik-epik di wajau gitu ya pangepik atau memberi asap dan tanaman padi yang sudah mau bunting gitu ya sudah keluar gulir-gulir padinya itu dilakukan pangepik. Eh ternyata di Badui juga dilakukan hal yang sama. Eh ternyata di Bali juga dilakukan hal yang sama gitu. Ternyata kok bisa ya ada kesamaan cara-cara seperti itu. Nah unsur-unsur apa yang ada di Dupa ada di apa namanya kayu baru gitu. Nah itu yang diterjemahkan oleh tim transdisipliner. Juga misalkan Lumbung di Indonesia sudah hampir tidak ada Lumbung kecuali di Badui dan beberapa masyarakat adat yang memang sengaja mengisolir diri. Tapi dulunya Lumbung itu milik petani. Bukan dalam arti yang sekarang ya ini terjadi pergeseran pergeseran arti Lumbung sekarang kan diartikan sebagai kota. Lumbung Jawa Barat Lumbung Pangan Jawa Barat itu di Indramayu. Dulu tidak Lumbung itu milik orang-orang kok. Artinya kan kedaulatan itu ada pada pribadi yang kemudian direbut oleh oleh negara gitu ya dalam tata aturan pangan yang malah melemahkan petani gitu. Padahal petani ini ujung tombak ketersediaan pangan kita. Pak Syahrudin sebagai petani ini saya kehormatan saya bisa memberikan sumbang si pemikiran ini gitu ya berjuang di jalan ini. Nah pangan ini contoh aja makanan yang disimpan di dalam Lumbung Badui itu bisa tahan sampai 100 tahun dengan teknologi sederhana yang bahkan orang Badui sendiri tidak tidak paham tidak memahami itu sebagai sesuatu yang bisa dijelaskan secara ilmiah maksudnya yang mereka pahami bahwa itu adalah namanya daun tolak bala yang ditepel di dinding-dinding leit dinding-dinding lumbung mereka namanya leit ya sembilan jenis rumput liar disebut sebagai daun dangdautan atau daun tolak bala buat apa saya tanya sama narasumber mereka bilang ini untuk mengusir makhluk-makhluk yang mengganggu padi nah kalau orang awam makhluk-makhluk ini kan dianggap gendrubola tujolah gitu ya tapi ternyata ketika masuk dalam lab sembilan jenis rumput liar ini keluar lah yang namanya nama ilmiahnya ya ada nama latinnya ketahuan apa zat zat yang terkandungnya zat aktifnya apa dan iya terjawab bahwa dari sembilan itu ada yang anti ngengat anti kutu anti rayap anti macam-macam gitu yang oh ternyata terjawab terjawab itu hanya beberapa contoh yang saya sebutkan gitu ya ada dua bab di transdisipliner ini di bagian empat yang pertama sainsnya yang kedua secara sosial humaniora hermeneutiknya nah masuk ke kesimpulan kesimpulan bahwa kajian ini membuktikan berhasil membuktikan bahwa fakta yang mengejawantah dalam berbagai bentuk tradisi pertanian baik lisan sebagian lisan dan bukan lisan itu selama ini berhasil melestarikan alam secara keseluruhan dan membawa kesejahteraan yang berkelanjutan gitu ya bahwa kearifan lokal berupa pengetahuan tradisional itu dijalankan dalam tatanan hidup yang selaras antara pengalaman gitu ya hal-hal yang bisa diamati kemudian diolah dalam alam pikir juga alam rasa dan alam spiritual gitu ya itu dijalankan secara holistik dan berdampingan dengan alam saya banyak takjub saya banyak takjub dengan temuan yang ada di wajah ketika mereka punya kemampuan untuk sepertinya berkomunikasi dengan alam jadi kalau kita suka nyatil indian orang indian itu bisa tahu ini akan hujan karena dia membaca alam dan leluhur di nusantara itu juga membaca alam itu sangat menguntungkan sangat menguntungkan karena untuk bisa memberi apa sebelum membuat sebuah keputusan itu ada data-data yang harus dibaca dan itu melewat budaya gitu ya nah ini kesimpulannya pendekatan transdisipliner itu bisa menjawab pengetahuan tradisional leluhur itu punya kebenaran ilmiah belief system menjadi faktor utama bagi terbentuknya pengetahuan tradisional gitu ya kemudian saya di buku ini juga saya sebagai orang antropologi yang selama ini dicekokin gitu ya E.B. Taylor antropolog luar yang datang ke Indonesia abad sekian itu bicara tentang leluhur nusantara itu orang yang primitif saya tolak anggapan itu di buku ini bahwa leluhur kita itu orang-orang yang berteknologi maju punya pengetahuan dengan aras dengan tingkat yang justru lebih tinggi daripada pengetahuan modern yang dari barat yang sebetulnya secara harkat martabat tinggian kita dan saya juga menolak ketika para antropolog di masa lalu itu menyematkan kata animisme dinamisme bagi leluhur kita yang dianggapnya tidak menyembah Tuhan tetapi menyembah alam dan leluhur yang saya temukan di empat lompos kajian wilayah ini bahwa mereka sudah monotheisme mereka teis mengakui Tuhan yang satu tapi mereka menghormati alam dan menghormati leluhur sama seperti kita dalam berinteraksi sesama manusia teman orang tua tetangga kan harus saling menghormati jadi penghormatan leluhur kita terhadap entitas lain di kehidupan itu ada tidak seperti orang kita kebanyakan orang modern kita hanya melihat entitas lain itu hanya manusia atau hewan-hewan yang kelihatan tapi leluhur kita tidak demikian sehingga rekomendasi dari buku ini satu mengkaji ulang regulasi di bidang pertanian dan lingkungan yang sedang diberlakukan saat ini dalam rangka antisipasi krisis pangan di masa depan ini urgent kemudian yang kedua membuat regulasi di bidang pertanian dan lingkungan hidup yang berpihak pada kesejatian bukan pada kepentingan ekonomi semata tiga memberikan peran tambahan bagi lembaga riset untuk mengaplikasikan secara nyata semua bentuk semua riset yang berdaya guna serta menyiapkan naskah akademik untuk pertimbangan kebijakan guna bukan tepat proyek untuk kepentingan segelintir kemudian yang berikutnya menghentikan program-program pertanian yang mengorbankan biodiversitas budaya dan keseimbangan alam dan yang terakhir memasukkan unsur budaya dalam bidang pendidikan dan pertanian nah ini masuk ke bagian terakhir bagian terakhir cita-cita saya sebagai penulis manifestasi Fokfor Dewi Padi saya melakukan kerja ini penuh dengan dedikasi dedikasi yang melibatkan emosi emosi saya karena saya merasa ini calling saya merasa ini panggilan bahwa Indonesia berdaulat pangan adalah sebuah cita-cita kita bersama harusnya dengan sistem pertanian berbasis budaya selaras alam karena dengan sistem pertanian lain yang ada penyeragaman itu tidak akan terwujud yang namanya kedaulatan pangan yang dulu kita pernah miliki justru sebelum ada modernitas di dunia pertanian itu saja dari saya banyak diskusi ya harapan saya begitu mudah-mudahan waktu saya tidak berlebihan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Ibu Lansari penamparannya terkait dengan manifestasi folklore dan tadi menarik bahas tentang penjaman krisis pangan dan krisis identitas jawab bagaimana diskusi yang ditawarkan dari ini tentang kedua ancaman dan krisis identitas budaya langsung saja tanpa berlang-lama kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut lagi dari pembedah dan izin memperkenalkan pembedah beliau adalah Asyid Profesor Dr. Aji Deddy Mula Warman beliau selaku dosen Universitas Brawijaya dan sekaligus founder dari aktivis peneleng yang utama untuk waktu dan tempat bisa saya persilahkan kepada Pak Aji Terima kasih Mas Dio Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati Puhu Lansari penulis buku manifestasi folklor Dewi Padi simbol kearifan lokal tentang keberlanjutan pangan buku yang menarik ketika saya ditawari oleh penerbit untuk membedah ini saya langsung jawab wah saya mau dong gak apa-apa karena memang sebelumnya beberapa waktu itu kan saya sering ketemu Bu Ari di rapat rapat yayasan gitu ya di yayasan peneleng yang utama beliau waktu di selah-selah rapat itu membawa buku folklor ini rupanya beliau itu kan editor ya dan sibuk sekali menata mengedit tulisan-tulisan supaya lebih mudah dibaca sesuai dengan bahasa buku saya bersyukur saya membacanya sudah dengan edisi yang lebih mudah gitu ya nah ketika saya ngomong-ngobrol sama beliau Bu Ari bilang Bu Ari bilang buku ini menarik karena insightnya banyak tentang Dewi Sri Dewi Padi yang biasanya dianggap mitos kalau saya melihat buku ini sebenarnya menarik karena ini bisa dijadikan bahan bahan bacaan suplai semangat kebangkitan Nusantara di peneleng itu kan kita lagi gencar dengan yang disebut jalanur jalan untuk Nusantara itu implementasi teknis praksis dari gagasan paradigma Nusantara yang kita sudah mulai gagas sejak 2016 meskipun baru tertulis secara rigid secara intelektual itu tahun 2020 di launching kemudian kita sekarang ini pun saya sebenarnya iya ternyata berbenturan ini berbenturan dengan kuliah berseri Masjab Nusantara jadi peneleng itu kerjasama dengan USM Penang Malaysia kemudian ini sekarang dengan Brunei dengan Untirta peneleng peneleng set institut kita bincang bincang tentang Nusantara dari keserumpunan Melayu Malaysia Brunei Thailand dan lain-lain kita punya dari tiga negara ini yang sudah bergabung dengan kita untuk ini loh Nusantara sesuatu yang berbeda nah makanya ini tempok ini saya gak ikut yang dari Brunei hari ini sama waktunya tapi ya saya sudah kadung bilang iya gitu ya saya gak lihat jadwal ya sudah artinya memang takdirnya saya harus ngobrol dengan buwulan gitu ya nah ini memang adalah suple semangat kebangkitan Nusantara kita tercinta bahwa kekuatan kecanggihan ilmu dalam melakukan kedaulatan pangan di Nusantara itu gak bisa disamai dengan konsep modern kita tahu konsep modern dan itu juga diceritakan saya ini dulu S1 nya pertanian jadi saya baca ini menarik oh menyenangkan meskipun saya kemudian kuliah lanjutannya akutansi makanya saya nulis buku akutansi pertanian jadi ketika baca ini tentang pertanian menarik cerita tentang revolusi hijau tentang usaha ketahanan pangan dan lain-lain dan yang paling baru yang ditulis disini food estate kritiknya wah luar biasa ini kritiknya terhadap food estate karena dianggap food estate itu bagian dari yang menghancurkan kearifan kearifan lokal karena semua harus disamaratakan sebenarnya food estate ini adalah langkah lanjut langkah lanjut dari apa yang disebut dengan agribisnis kalau di dunia akademik sekarang di kampus-kampus dulu itu kan fakultas pertanian jurusan budidaya pertanian sekarang jurusan sosial ekonomi pertanian ilmu usaha tani sekarang berubah nama-nama itu namanya menjadi agribisnis jadi pertanian sudah digiring kepada logika ekonomi nah sama seperti yang didiskusikan disini jadi kalau kampus-kampus membincangkan tentang pertanian itu bagaimana ketahanan pangan not bukan tentang kedaulatan pangan tapi baru pada titik ketahanan ketahanan pangan itu kan orientasinya hanya pada kepentingan bagaimana masyarakat kota bisa dapat makan ketahanan pangan itu ketahanan pangan itu menggusur kepentingan petani kalau kedaulatan pangan itu mendorong petani di depan karena kalau berdaulat maka petani makmur tapi kalau ketahanan pangan kalau misalnya suplai pangan nggak cukup ya kayak kemarin satu bulan dua bulan kemarin nggak cukup ya sudah impor aja selesai ketahanan pangan selama duit kita cukup ini ketahanan pangan nah kritiknya ketahanan pangan jangan kemudian bikin food SD dong nah ini malah bulan eh kembali ke belakang kembali ke nusantara meluhur kita itulah yang kemudian menjadi kata kunci pentingnya kalau bulan ngomong ini adalah agroekologi nusantara yang berbeda dengan agroekologi model SDG oke kenyataan model ekologi modern ini memang ingin mengembalikan konstruksi kedaulatan pangan kalau versi SDG dan lain-lain versi FAO mengembalikan kedaulatan pangan mesti masih berkisar pada representasi objektifikasi empiris modern lanjutan di kedepan apa sih ya harus terukur materialisme logis dan lain-lain bahwa yang namanya bertani itu ya asal itu bisa terukur secara ekonomis terukur secara sisiologis bisa dijangkau pasarnya cukup kemudian kita punya lumbung pangan masyarakat dengan pertumbuhan yang sekian misalnya pangan bisa dicukupi kan itu agroekologi dan tidak merusak alam kata kuncinya kalau urus yang tidak merusak alam itu Nusantara kita sudah lama nah inilah yang kemudian dituliskan oleh Bu Ulan sebagai alternatif agroekologi berkearifan Nusantara nah uniknya ini memotret pertanian dari mitos Dewi Padi oke nanti mungkin Bu Ulan bisa cerita lebih banyak harusnya bulan nah nantilah saya sebenarnya ketika saya baca buku ini harusnya ada sesuatu yang sakral gitu ya yang gak adil kalau dalam dunia Bali itu namanya Niskala ini kan yang ditulikannya yang skala-skala yang Niskala gak adil itu ya ya gak apa-apa nah menariknya memang Dewi Padi itu kan ada Dewi Sri ada Nyipo Haji ada Sang Yang Sri macam-macam Dewi Sri itu ya macam-macam dengan saya waktu kecil juga punya gambaran yang di SD dulu saya sering diceritain di mana sekolah di kelas-kelas waktu SD itu Dewi Sri itu Dewi Padi gitu ya disini cerita juga banyak Bapak Ibu kalau beli buku ini menarik sebenarnya karena disamping bercerita tentang yang rasional yang bagaimana mengonstruksi kedaulatan pangan berbasis Nusantara tapi ada juga cerita tentang legenda folklore nah makanya folklore itu kalau kita bicara folklore itu kan sebenarnya apa bahasa ini ya apa namanya Kalmus Oxford itu kan tradisional beliefs kepercayaan-kepercayaan tradisional gitu ya atau istiadat cerita cerita tentang komunitas gitu ya story of community kemudian yang itu diturunkan dari mulut ke mulut ya turunan dari generasi ke generasi tapi ada yang penting sebenarnya kata kunci folklore itu adalah mitos atau kepercayaan populer yang berkaitan dengan aktivitas kalau budaya-budaya tertentu di masing-masing daerah nah inilah yang mungkin mau ditangkap gitu ya mau ditangkap oleh bulan gitu ya dua hal ini kepercayaan tradisional meskipun kalau kita pakai logika folklore folklore itu menganggap bahwa yang namanya Dewi Padi itu mitos padahal ya saya saya menarik juga ini sebenarnya kalau sudah mulai dipenutup-penutup di akhir buku ini kan bulan bicara tentang bahwa pengetahuan tradisional itu terpinggirkan pengetahuan tradisional Nusantara itu dianggap terpinggirkan sebenarnya pertanyaan mendasar itu kan sebenarnya apakah Dewi Sri itu juga mitos kalau pakai pakai kacamata Nusantara masalahnya juga bulan memotretnya menggunakan transdisciplinary nanti ini catatan gak apa-apa sih di satu sisi menemukan hasil hasilnya yang ilmu eksakta jadi tadi kayak tadi daun apa apa namanya daun apa sembilan daun itu apa bu bulan daun tolak bala daun tolak bala dang dautan bala itu namanya apa sih dang dang dautan daun dang dautan daun dang dautan itu apa namanya secara eksak itu ternyata memang gak siap dia dia bisa menghilangkan jamur di lumbung gitu ya dia bisa membunuh bakteri bahkan beras gak pakai metode livo atau vivo kalau di akutansi itu adalah vivo livo first in first out atau livo last in first out livo 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 bahkan butuh empuk aja tapi semuanya tidak ada yang busuk nah yang menarik adalah bu bulan juga menyatakan ya fair juga bahwa itu gak bisa ditangkap oleh sains modern gitu ya bahwa kok bisa ya gitu ya itu bisa beras itu berumur ratusan tahun kemudian bisa anti hama iya memang itu anti hama tapi jangan lupa bukan hanya masalah dangdautanya ritualnya itu loh ritualnya itu jadi ritual bertani itu kan kalau di badu ada narawah gitu ya kalau di padawah itu ada ngatapin saya coba catat tadi kalau di wajah itu matdoja dine mapadendang mapalili gitu ya semua sebenarnya menghadirkan yang sakral menghadirkan yang suci termasuk menghadirkan yang ini skala bukan yang skala skala itu yang terukur ya objektif makanya cara berpikirnya apa namanya cara berpikir yang modern itu kan semua harus bisa diukur semua nah saya yakin memang nanti pada akhirnya kita bisa mencari apa cara gimana caranya beras itu bisa seratus tahun gitu ya dan yang unik itu kan katanya yang penting itu nggak numpuk uang tapi numpuk apa numpuk beras ibu ya kalau dibaduhi itu ya bahan kok bisa iya nanti kalau ada bencana bisa jangan salah loh bapak ibu ini nek bapak ibu obi di tiktok itu sekarang ancaman-ancaman apa kehancuran alam itu makin cepat demak aja sudah hampir habis demak aja sudah mau kembali ke masa lalu kok demak yang dulu selat sekarang hilang akan hilang lagi jadi kembali ke masa lalu itu bukan bukan nggak mungkin tapi bisa jadi mungkin oke saya kembali jadi metodologinya bu pulan transdisipliner yang dari bayar itu memang dia memetakan banyak hal yang bisa dipotret dengan banyak hal yang nggak mungkin dari satu kacamata dan itu sebenarnya sudah menarik maka ada yang fisis dan metafisis masalahnya adalah yang fisis sudah benar ilmu eksakta nah yang metafisis ini hermenitika hermenitika itu kan tradisi menafsitkan realitas yang bersifat sosiologis kultural saja sulit masuk ruang-ruangnya nggak nampak saya nggak ngerti bu pulan masih terganggu takut dianggap tidak ilmiah atau gimana begitu ya kalau tidak bisa dijelaskan secara rasional kemudian penjelasan yang sifatnya niskalah dari para tetua di Bali atau di mana sebenarnya menarik tapi memang nggak bisa diakui nggak bisa kita masuk ke ruang-ruang yang tak nampak itu kalau kita tidak ngelaku nah ini dia masalahnya buku ini masih berjarak dengan realitas meskipun datanya luar biasa saya suka gitu ya tapi masih berjarak berjaraknya itu tadi karena tadi pengetahuan sentaranya masih kadang-kadang ya kadang-ngak bisa jadi karena memang metodologinya metodologinya tidak membolehkan untuk masuk ke ruang-ruang yang sakral tadi kalau di buku Paradigma Nusantara yang saya tulis itu kan memang ada empat kaidah dan salah satunya adalah ruang sakral yang harus dimasuki jadi saya ketika nulis buku Paradigma Nusantara saya ya jadab jadab Kalib Sogo misalnya harusnya jadab Dewi Sri beneran masuk dan nanti muncul sesuatu yang nggak bisa dijawab oleh secara ilmiah itu bisa jadi jawabannya ada oke tapi itu karena bisa jadi keterbatasan metodologi termasuk melihat Dewi Sri kan itu hanya urusan kepercayaan padi pangan dan keberlanjutan saya sebenarnya pengen agak lebih jauh gitu ya makanya bulan nggak merasa ya kalau di bab satu itu empat halaman bab empat belas itu seratus halaman itu kode nggak ya saya nggak ngerti kan Nusantara Code katanya ini kode jadi bab satu itu cuman empat halaman tapi bab empat belas itu seratus halaman persis seratus halaman saya langsung pikir gini wih dasyat itu temuannya itu Anu apa sih Bu Anu nyebut di sini sebagai manifestasi folklore Dewi Padi jadi bagaimana Dewi Padi itu kemudian memanifestasi dalam praktek-praktek pertanian tadi yang disebutkan saya sebenarnya ini datanya lengkap gitu ya datanya banyak dan memang penjelasannya mayor dominan dominan yang rasional objektif gitu ya nah yang skala yang ini skala itu sedikit gitu ya sedikit kecuali dimitos tadi saya membayangkan kalau ini nanti atau kapan itu bisa nulis lagi satu buku atau satu artikel khusus atau nambah sebenarnya bagus kalau nambah satu bab tentang bagaimana legenda itu membawa alam berpikir 4 daerah daerah itu menjadi seperti itu meskipun bu siapa bu bulan bilang bahwa Tami Ajeng itu sudah tidak menerahkan tapi mereka masih anu tau apa saya caput itu masih layon ada layon dari praktek keleman jadi layon itu tanah dari makam keramat Tami Ajeng itu kemudian dibagi-bagi untuk kesuburan tanah tapi di apa namanya di cek ternyata layon itu adalah tanah yang punya kasiat ya secara chemistry secara kimia secara fisika biologi itu menarik nah tapi sebenarnya mereka kan gak ngerti tentang tradisi itu kenapa kok bisa begitu kemudian ritual sumber harus dengan tujuh mata air tapi memang benar lho Bapak Ibu ya bisa aja sih dirasionalkan tapi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mandi ke sumber air yang tercernih itu kita bisa seger beneran cuman kan bukan hanya itu ada ritual ada upacaranya baik di Tami Ajeng di Waju Waju itu ada ritual Mapitek Bine terus Makdo Makdoja Bine itu dengan Syair Meong Paloe yang dibacakan wajib dibacakan perempuan itu ada kode yang lebih dalam yang harusnya digali saya menarik kalau itu bisa digali lagi kemudian Sangyang Sri itu Pardi tertinggi itu ada cerita juga Pardi tertingginya bisa ada yang menangis gitu ya menarik juga itu kenapa harus ada dupa-dupa sama seperti di Bali ada tradisi upacara membawa ketipat sari atau ketupat tempat Dewi Sri di Pural pada saat padi sudah berisi tapi hampir matang dan sudah tidak punya daun itu kan keren mereka karena kearifan mereka gugon Tuhan jadi tradisi yang bertahun-tahun yang sudah ketah-ketah metodologinya secara metodi sudah mapan mereka ternyata bisa dan tapi bukan hanya itu ritual upacarannya itu loh yang belum digali kenapa bisa sampai dibadui itu daun yang sembilan itu belum ada jawabannya kenapa kok bisa sampai seratus tahun dan itu enggak ada itu dalam rumus pertanian itu berilas bisa seratus tahun kayal itu tapi ada dibadui nah oke jadi Bapak Ibu tapi secara menyeluruh metodologi ini kemudian bisa menangkap bahwa tradisi baik di Badui Bali Wajo Wapun Tamiaceng itu ekspresi ibadah sebagai pusat kesucian adalah penting ekonomi itu konsekuensi logis nah kan sekarang kan terbalik gitu ya bertani itu adalah aktivitas ekonomi nanti nanti kalau sudah panen banyak duitnya bersyukur selametan kan terbalik itu ya jadi nyari uang yang banyak konsekuensi logisnya beribadah kalau masyarakat Nusantara itu seluruh aktivitas pertanian adalah bagian dari aktivitas ibadah sebagai ekspresi kesucian konsekuensi logisnya ekonomi Alhamdulillah nah itu menjadi bagian kenapa ada pacaran-pacaran tapi jangan salah loh ya sebenarnya ada satu lagi yang belum digali sama saya baca sekilas lontar serat carios Dewi Sri itu ya cuman ditulis serat gitu terpaksa saya nyari sendiri ternyata ada dan saya baca keren banget carios Dewi Sri itu ya serat serat serius Dewi Sri itu kemudian ada hubungannya dengan Sunan Kali Joko dan lain-lain dan ini kan saya gak ngerti kenapa kok sekarang mulai muncul yang terkoneksi dengan itu oke jadi saya kira Bapak Ibu itu sih jangan takut Bu Bu Wulan dianggap sebagai pseudo sains kalau kalau kita mau jati diri Nusantara kita hadir ya sudah Nusantara itu begitu yang dianggap pseudo sains atau sains yang kabur yang bisa jadi sains atau tidak itu ada pengalaman di kampus di UB saya pernah mimpin mahasiswa UPN Jogja S3 dia nulis buku tentang akuntabilitas komunitas akuntabilitas bagaimana mereka melakukan pencatatan akutansi keuangan berbasis pada pondok pesantren tradisi nyuluknya Gusmi penulisnya metodologinya itu juga metodologi yang metodologi nyuluk itu itu ilmiah apa enggak kalau dari tradisi cara berpikir positivistik itu enggak ilmiah tapi bagi saya terus jalan terus dan ternyata sekarang jadi dokter kemudian ada Bu Nofrida itu nulis tentang Gayatri biasanya yang disebut kejayaan Majapahit itu kan Radin Pijaya atau Mojopahit kejayaan Mojopahit itu Gajamada atau Radin Pijaya enggak ternyata yang ada dibalik itu adalah manusia suci yang disebut dengan Gayatri nah gimana caranya menangkapnya tidak menggunakan metodologi barat dengan metodologi barat kita hancur kita enggak bisa menangkap sesuatu yang tidak bisa tertangkap yang tadi tidak nampak tadi kata Bu Wulan tapi overall saya seru gitu ya membaca ini seru sekali dan Bapak Ibu kalau mau baca disini proses bertaninya dicatat detail gitu ya di masing-masing daerah di empat daerah itu meskipun simpulannya Badui yang paling sakral dan paling padinya sampai bisa berumur 100 tahun misalnya yang lain sudah terimbas oleh revolusi Indonesia dan enggak bisa apa-apa oke selamat Bu Anu Bu Wulan dasyat Anunya tulisannya Bila Ivi Sabila Al-Hak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Pak Aji tadi sempat dijelaskan beberapa isi bukunya beberapa isi bukunya soal bagaimana ketahanan pangan sekaligus kedaulatan pangan dan sebagainya dan sebenarnya kalau manusia nusantara itu sebenarnya segala hal segala aktivitasnya itu ya bentuk daripada ibadah gitu kalau ataupun aktivitas ekonominya itu hanya sebatas konsekuensi logis dari kegiatan kesehariannya di masyarakat terima kasih terima kasih